assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh review air ini jadi nanti dites PPM nya berapa dan ini air baku PPM nya berapa sama PH nya berapa jadi kemarin ada yang tanya di tempat saya PH nya berapa ini air sumur baru sumur yang lama itu sudah kering gak keluar airnya ini baru ngebur bulan apa ya kemarin Mei nggak salah oh ya habis lebaran ini berdari sumur yang lama jaraknya sekitar 10-12 meter nah ini kita tes dulu PH nya tes kenapa tes PH dulu karena ngetes PH itu nggak bisa langsung muncul angka akurasinya berapa jadi harus nunggu dulu ini airnya kebanyakan tak kurangin kita nah posikan seperti itu terus ini biar PH nya berjalan karena kalau baru ditutupkan itu masih dia berjalan biasanya bergeser menurun ke bawah angkanya nah ini ini dia akan terus turun sampai dia nanti akan berhenti ini sudah 6,6 idealnya itu 6,5 ke bawah jadi 5,5 sampai 6,5 seperti itu sekarang kita tes PH nya dengan TDS yang paling mahal sekalian kita review TDS Xiaomi disini ada logo Mi terus disini ada Mi.com berubah lensanya satu kali dulu nah Mi.com ini dari akurasinya dia itu selama tak pakai bacanya nggak pelintan kalau yang dua ini misalkan habis dicelup kita nggak tambah air baku nggak tambah nutrisi itu kadang bacanya beda kalau ini nggak dia konsisten kalau pun beda bedanya itu dibawah 10 seperti itu eh dibawah 100 karena ini cuma tiga digit kelipatan 10 misalkan 1,99 gitu feeling nanti dia misalkan naik 201 atau 198 atau 197 kali 10 jadi 1970 sampai 2010 seperti itu ya kita coba ini dengan TDS ini air bakunya berapa disini dia baca 269 cukup tinggi ini kita coba pakai ini dua berapa dengan TDS yang ini 250 ya ini ada fitur hold jadi seperti ini auto hold dan hold manual dia itu modenya cukup lengkap ada EC ada PPM ya ini EC terus ini Celsius Fahrenheit ini PPM dia bisa hold manual bisa hold otomatis terus bisa dihapus seperti ini terus dia sudah sudah ada lampunya misalkan dipakai malem-malem tanpa penerangan ke arah sini dia sudah bisa kita baca seperti itu nah ini ya dia sekarang jadi 244 250 ini konsisten lagi yang ini 265 sekarang TDS yang paling murah TDS sejuta umat TDS tiga ini ya TDS atau temperatur kita tes ini 252 ini error ya kadang-kadang balik ke-1 ini 253 habis itu dia 0 atau mungkin baterai ini habis ya ini tak hold aja dia 255 253 nah dari ketiga ini ada perbedaan sekitar 15 dari ini kesini itu 15 ini kesini 5 ini kesini 10 ppm terus sekarang ini kita tunggu dia 5,9 ya untuk PH nya disini kita tunggu apakah dia turun lagi atau naik lagi jadi untuk 5,9 itu udah paling aman udah di tengah-tengah karena idealnya itu untuk hidroponik memang 5,5 sampai 6,5 jika di 5,9 atau 6 itu sudah bagus banget terus mengenai PPM PPM nya itu memang rata-rata untuk air sumur itu di atas 200 kalau yang dibawah 200 itu berarti airnya bagus banget ini disini rata-rata 200 dan disini 250 255 dan 265 ya tadi deteksinya ada yang bilang itu maksimal 250 ada yang bilang maksimal 230 terus disini saya terapkan dengan PPM segini alhamdulillah tanamannya ini bisa dilihat bagus-bagus juga ini sudah tinggal nunggu panen buahnya juga besar-besar terus akarnya juga sehat-sehat seperti ini tak sepilkan akarnya ini yang sudah sobek akarnya seperti ini akarnya sehat dan ini panjang ini sini sampai ke sini nah dia sampai ke sini walaupun disini cuma sedikit ini satu lubang 25 berarti sampai 75 cm akarnya sehat ini disini tebal nah seperti itu ini melon golden kita coba melon yang jenis lain kita cek akarnya nah ini ini akarnya malah lebih malah lebih lebat ini untuk jenis melon ini banyak apa itu karena lupa enggak ditutup ini ini tapi tapi jatuh dan sudah beberapa hari untuk jenis jenis rok melon ini nyumadesta dari panah merah akarnya seperti itu bagus-bagus ini tadi pagi baru proses pruning daun yang bawah daun satu sampai ke delapan kurang lebih ada yang lebih ada yang cuma sampai tujuh tergantung kondisi buah buahnya sudah mulai besar-besar ya ada yang kecil ini buah yang kedua sengaja dibuahkan dua seperti ini buahnya bagus tanamannya juga sehat-sehat daunnya bisa dilihat lebar-lebar kayak gini ini sejengka lebih nih daunnya kurang lebih sini ke sini tiga puluhan cm 25-30 yang paling lebar untuk rata-rata ya 25 daunnya bagus-bagus untuk melon golden daunnya lebih kecil ya ini ini yang paling lebar nah ini ini cuman 25 cm paling lebar Hai terus ini kita cek ph-nya sudah berapa Hai loh mati dia berarti di 5,9 ya anggap eh 5,9 berarti sudah sangat bagus sekarang kita coba menggunakan air nutrisi ini saya mainnya di 2000-an 2000 kalaupun lebih sedikit kalaupun kurang enggak banyak kita ambil air nutrisinya kita tes ph-nya berapa ini kebanyakan kita tes PH air nutrisi ya ini menggunakan air nutrisi PH-nya turun menjadi 5,7 5,8 ini naik-naik nanti kita tunggu saja dia naik keberapa atau turun lagi sekarang nah ini naik ke 5,9 memang kayaknya 5,9 jadi ada perbedaan ya dari cara PH meter baca ATC ini dia kalau air baku itu dari tinggi dia rendah-rendah-rendah kalau air nutrisi yang ppmnya tinggi dia bacanya dari rendah terus nambah sedikit seperti itu kita cek pakai Xiaomi berapa pakai Xiaomi 2500 eh 2400 dia deteksinya ini masih turun masih belum akurat karena dia tidak ada holdnya 2400 masih turun sekarang kita coba menggunakan TDS murah TDS murah cuma deteksinya 168 ini terus TDS tengah-tengah ini 20.000 kebawah ini 50.000an 45 sampai 55.000an ini deteksinya sama di 1660 ini juga sama 166 kali 10 1660 ini dan ini sama dan yang ini dia malah naik 2510 seperti itu jadi dari ketiga TDS ini ini memang deteksinya paling beda jadi saya kalau sekali ukur biasanya pakai 2 TDS pokoknya ini wajib sama salah satu diantara ini untuk kalibrasi jadi saya ambil tengah-tengahnya dari 2 TDS ini saya enggak pakai 1 TDS kenapa? karena juga untuk kalibrasi jangan terlalu percaya dengan satu alat karena pun ini ini terkadang juga error kalau ini selalu konsisten sih dia misalkan ini tak angkat gitu tak celupkan ke sini nah itu 250 kurang lebih segitu sekarang kalau ini kita clear nah dia naik ya 1700 1728 seperti itu nih sebenarnya yang paling saya suka itu untuk ngetes alat TDS nya pakai yang ini karena ini auto hold terus bisa di clear seperti ini terus ada modenya ini jadi fiturnya paling lengkap ini harganya juga tidak terlalu mahal cuma Rp50.000 ini harganya saya dapat Rp15.000 ini Rp50.000 ini Rp95.000 udah sekian dulu ya jadi ini PH nya setelah terisi dengan nutrisi 6,1 ya terlihat jelas untuk PPM nya saya mainnya di kisaran ini kisaran Rp2000 untuk elan seperti ini ini kalau takaran saya itu previksinya Rp2000 dengan air 1 liter nutrisinya ini 100 liter ini 1 liter ya sekian dulu videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah mau maghrib kiwayai laut pulang dulu heHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHe afternoon saya penika